Intro Mahalnya harga pakan ayam petelur berdampak pada mahalnya harga telur ayam di kalangan peternak ayam. Akibatnya mahalnya harga telur di kalangan peternak, harga telur di pasaran Kota Malang masih mahal. Kenaikan terus terjadi sejak lebaran hingga sekarang. Harga telur ayam di Kota Malang tembus 28 hingga 29 ribu rupiah per kilogram. Dari harga peternak, telur ayam per kilogram dijual seharga 27 ribu rupiah per kilogramnya. Padahal sebelumnya harga telur hanya berkisar 26 ribu rupiah per kilogram dari harga pasaran, sedangkan dari peternak hanya 25 ribu rupiah. Hal ini akibat harga pakan ayam dan jagung yang terus-terusan mahal sejak lebaran tahun ini. Ditambah adanya penurunan peternak akibat harga yang melebihi biaya produksi normal. Kondisinya akan terus terjadi selama harga pakan masih mahal. Peternak khawatir hal ini akan berdampak kepada penurunan daya beli konsumen terhadap permintaan telur. Kalau dikandang sekarang itu sekitar ya 7 sampai 2. Mas penyebabnya apa sih? Orus gak bisa turun? Penyebabnya dari pakan sama pihak pakan itu. Mas ada upaya gak untuk menekan biaya pakan? Ya bahkan ini gak bisa. Kalau pakai atin hati bisa. Tapi takutnya kan kualitas telurnya nanti muruh. Mas kalau harga telur lagi mahal gini, permintaan gimana? Permintaan malah sekurang jadinya. Mas ini bisa gak? Kalau diperkirakan ini, kira-kira bisa turun atau masih tetap mahal ini? Kalau diperkirakan kalau tergantung dari pakan ini, kalau pakan menurun mungkin bisa tergantung turun. Si Manalfedo melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.